Eternal Secret King Season 167 Bab 1661 Kekuatan Surgawi Dao Manusia Lebih Besar Leluhur setengah bela diri dari sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat memiliki ekspresi jelek. Tak satupun dari mereka yang bisa menerimanya dengan berbaring setelah dimarahi oleh Suzy Mo di depan semua orang. Namun, tidak ada yang berani membantah. Distribusi buah roh jahat Suzy Mo tanpa syarat kepada penguasa lembah-lembah salju dan yang lainnya menyebabkan para pembudidaya sekte-sekte itu merasa hormat kepada Suzy Mo. Dengan cara yang sama para pembudidaya berteriak, di dalam hati mereka, Suzy Mo adalah kaisar manusia yang baru. Patriark desolate marsial, Swat Sek tidak pernah tunduk pada enam ras primordial. Saya ingin menggunakan harta karun sebagai ganti buah roh jahat, Master sekte pedang sekte tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Patriark desolate marsial, perseteruan antara kamu dan Zephyr Thunder Palace sebenarnya hanyalah perseteruan generasi muda. Itu tidak seberapa. Palace Lord of Zephyr Thunder Palace juga tersenyum. Aku ingin tahu apakah leluhur setengah bela diri kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah roh jahat. Tentu saja ada kesempatan. Suzy Mo mengangguk. Master sekte pedang sekte, penguasa istana Zephyr Thunder Palace dan banyak ahli lainnya senang dan berkata dengan tergesa-gesa, Patriark desolate marsial, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Suzy Mo menjawab dengan acu-ta'acu, saya bisa memberi Anda buah roh jahat, tetapi Anda harus mematuhi perintah saya mulai sekarang. Jika kamu tidak patuh, kamu akan mati di tempat Anda. Senyum di wajah sekte master pedang sekte dan yang lainnya membeku. Dalam pertempuran sebelumnya, tidak ada sekte super seperti Swatseck dan Zephyr Thunder Palace yang menonjol. Jika orang-orang itu diberi buah roh jahat, itu akan setara dengan memberi mereka makan anjing. Sekte master pedang sekte dan yang lainnya memiliki ekspresi gelap. Pada akhirnya, mereka tidak mengambil keputusan dan tetap diam. Pendongeng menyaksikan di samping dan menganggup pada dirinya sendiri. Dengan mewariskan buah roh jahat, kemungkinan leluhur setengah bela diri dari lembah snowdrift dan sekte serta faksi lain memasuki alam Mahayana akan meningkat pesat. Dengan itu, jumlah leluhur manusia akan meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Kekuatan keseluruhan umat manusia juga akan meningkat pesat. Leluhur setengah bela diri dari ras manusia yang memperoleh buah roh jahat ini adalah mereka yang bertarung melawan ras primordial dan selamat. Setelah pembaptisan ini, jika leluhur setengah bela diri ini dapat maju ke alam Mahayana, mereka juga akan memiliki masa depan yang cerah. Lebih penting lagi, itu adalah keberanian dari leluhur setengah bela diri ini. Jika umat manusia menghadapi bahaya lagi, leluhur setengah bela diri ini pasti akan menonjol tanpa ragu-ragu. Demikian juga. Untuk berpikir bahwa tiga sekte super, sekte biduk surgawi dan pulau penglai, akan menjadi yang pertama tunduk pada enam ras primordial. Pada akhirnya, hasil mereka adalah yang paling tragis. Betul sekali. Terlepas dari kenyataan bahwa sekte mereka diserang, kerugian mereka di 10 ribu racemid sangat besar dan banyak ahli juga meninggal. Era milik Desolate Marsial akan segera tiba. Ya, Desolate Marsial telah maju ke alam Mahayana. Sekarang kaisar manusia mewariskan gelarnya dan mengumpulkan kekayaan dunia, situasinya menjadi kacau. Mungkin akan sulit untuk menghentikan kebangkitannya. Meskipun makhluk hidup dari 10 ribu ras mundur setelah pertemuan berakhir, mereka masih mendiskusikannya. Bahkan, untuk waktu yang lama, pertemuan 10 ribu ras akan menjadi fokus diskusi bagi makhluk hidup di darat Antianhuang. Dari sembilan ras primordial, wilayah ras dewa juga tidak berkembang. Selanjutnya, tidak ada seorang pun dari ras dewa yang diizinkan meninggalkan habitatnya. Jika salah satu dari mereka menginjakan kaki ke darat Antianhuang, semua makhluk hidup dari 10 ribu ras bisa membantai mereka sesuka hati. Meskipun kaisar dewa surgawi sudah mati, fondasi yang dalam dari ras dewa selama bertahun-tahun masih tidak bisa dicemoh. Secara alami, manusia tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Ras primordial khawatir bahwa ras dewa akan putus asa jika mereka didorong hingga batas mereka, jadi mereka tidak mencoba untuk memusnahkan ras dewa sepenuhnya. Kerumunan 10 ribu ras secara bertahap menghilang. Ras primordial juga mengucapkan selamat tinggal. Tubuh sejati naga phoenix akan mengikuti kaisar naga Chen dan kembali ke lembah tulang naga untuk berkultivasi dalam pengasingan. Setelah dia menyaksikan banyak kaisar top dalam pertempuran, tubuh sejati naga phoenix memiliki pemahaman yang luar biasa. Ada darah dan mayat di mana-mana di Istana Enigma. Keruntuhan yang ditinggalkan oleh pertempuran kaisar sangat menghancurkan karena banyak pembudidaya Istana Enigma dibersihkan. Ke atas Meskipun tas penyimpanan para ahli itu tidak bisa menebus hilangnya Istana Enigma, mereka juga mendapatkan sedikit keuntungan. Tuan, pikirkan cara untuk menyelamatkan kakak senior. Charefree membawa kucing putih dan berlari keluar. Baru pada saat itulah Suzimo diingatkan tentang Beining Sue dan menerima kucing putih dari Charefree dengan tergesa-gesa. Dia datang ke hadapan pendongeng dan berkata, Senior, kucing putih ini adalah murid pribadi saya. Dia dipengaruhi oleh kekuatan suci dari Bisdao dan direduksi menjadi kucing putih. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengubahnya kembali, Senior. Petik 2 Pendongeng menggelengkan kepalanya dengan lembut. The Bisdao hanyalah kekuatan suci yang lebih rendah. Secara alami, saya dapat membersihkan Bisdao dari tubuh kucing putih. Petik 2 Namun, dia telah dipengaruhi oleh kekuatan suci dari Bisdao begitu lama dan telah sangat terpengaruh. Saya tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada masalah jika saya secara paksa membersihkan kekuatan suci dari tubuhnya. Suzimo tampak khawatir. Pendongeng mengubah topik. Kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu melepaskan kekuatan suci yang lebih besar dari Dao manusia, kamu akan dapat menetralkan Bisdao dengan sempurna dan mengembalikan muridmu ke keadaan semula. Kong Yun, kami harus bergantung padamu untuk itu. Pendongeng memandang kaisar biara berlian di samping dan berkata sambil tersenyum. Kaisar bernama Kong Yun mengatupkan kedua telapak tangannya dan meneriakan proklamasi budis dengan lembut, pelindung bela diri desolate, jangan khawatir. Lihat saya mengubah pelindung ini kembali. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, Kong Yun menyalurkan roh esensinya dan mengulurkan jarinya. Kekuatan suci yang kuat berkumpul di ujung jarinya dan mendarat di atas kucing putih dalam pelukan Suzimo. Suara mendesing. Cahaya misterius terpancar dari kucing putih, seolah-olah berkilauan. Tepat di depan semua orang, kucing putih itu berangsur-angsur menghilang dalam cahaya dan sebagai gantinya adalah seorang wanita yang menawan dan tanpa cacat. Dia berbaring dipelukan Suzimo dengan kecantikan yang elegan itu Beimingsue. Suzimo menilai Beimingsue dan menghela nafas lega setelah merasakan kondisi tubuhnya. Tubuhnya baik-baik saja. Debis Dao diselesaikan dengan sempurna. Menguasai. Beimingsue tersipu dan memanggil dengan lembut. Suzimo akhirnya tersadar dari pingsannya dan tertawa terbahak-bahak. Dia menurunkan Beimingsue dengan tergesa-gesa dan berbalik untuk membungkuk dalam-dalam kepada Biksu Kongyun. Terima kasih, senior. Beimingsue juga membungkuk kepada Biksu Kongyun dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Kakak senior, apakah kamu masih mengenaliku? Carefree ditutup dengan seringai. Ketika saya melihat anda, anda masih telur. Bagaimana saya bisa mengenali seseorang yang telah banyak berubah? Beimingsue tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Su, Zimo tersenyum. Kalian bisa turun. Pergi ke tempat lain untuk berbicara. Ya. Beimingsue dan Carefree membungkuk dan mundur. Sepanjang jalan, Carefree mengobrol tanpa henti di sekitar Beimingsue. Zimo, aku akan memasuki Istana Kaisar Manusia dan pergi sementara. Pendongeng berkata, apa rencanamu setelah ini? Beristirahatlah dan besiaplah untuk memasuki medan perang kuno. Su, Zimo berkata dengan suara yang dalam. Yang kuno adalah dimensi sisa yang ditinggalkan oleh perang kuno di mana banyak kaisar bertarung, itu berisi banyak kekuatan suci. Mereka bisa berada di reruntuhan, mayat, gunung, sungai atau bahkan bunga dan pohon. Tidak ada yang bisa menjamin jenis peluang dan pertemuan yang akan ditemui seseorang di dalamnya. Karena kamu ingin memasuki medan perang kuno, izinkan aku mengingatkanmu tentang beberapa hal. Pendongeng berkata, ada segel yang ditinggalkan oleh kaisar manusia di medan perang kuno dan kaisar dari Ras Primordial tidak bisa masuk. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2 Namun, itu tidak berarti bahwa tidak ada bahaya di medan perang kuno. Biksu Kong Yun di samping menganggup juga. Pertemuan 10.000 perlombaan telah berakhir dan krisis Ras Primordial telah diselesaikan. Namun, Anda telah memutuskan hubungan Anda dengan sekte super seperti sekte Biduk Surgawi, sekte Bumi Jahat, dan Pulau Penglai sepenuhnya. Pasti akan ada leluhur yang menargetkanmu di medan perang kuno. Bab 1662 posisi di peringkat kekuatan Surgawi. Pendongeng itu menganggup. Betul sekali, segel kaisar manusia adalah senjata besar dari daratan Tianhuang. Ketika turun, ia dapat menekan gunung dan sungai hingga ribuan kilometer. Bahkan kaisar dewa Surgawi dan yang lainnya sangat waspada terhadapnya. Karena segel kaisar manusia ada di tanganmu, aku menduga seseorang pasti akan memperjuangkannya. Anda harus sangat berhati-hati. Su Zemo menganggup. Ini, di samping gelar kaisar manusia dan segel kaisar manusia, semuanya adalah bentuk pelatihan yang ditinggalkan untuknya oleh kaisar manusia. Jika dia ingin tumbuh lebih jauh, dia harus mengalami hal-hal ini. Jika dia mengikuti aturan dengan kaku dan memahami kekuatan suci satu demi satu di medan perang kuno, dia mungkin tidak akan bisa menjadi kaisar dalam 10.000 tahun, apalagi seribu. Pendongeng itu berpikir sejenak dan melanjutkan, ada 36 peringkat pada peringkat kekuatan Surgawi dan kaisar tidak termasuk di antara mereka. Dengan kata lain, semua orang di peringkat kekuatan Surgawi adalah leluhur Mahayana. Jika peringkat kekuatan Surgawi hanya untuk ketenaran, tidak apa-apa bahkan jika saya tidak bersaing untuk itu. Su Zemo tidak terganggu oleh hal-hal seperti itu. Dari tiga peringkat istana enigma, dia hanya bertarung untuk peringkat fenomena. Leluhur Linglong menetapkan peringkat kekuatan Surgawi di era kuno dan ketenaran adalah yang kedua. Pendongeng menggelengkan kepalanya. Yang paling penting, ada 36 kekuatan Surgawi yang lebih besar di peringkat kekuatan Surgawi. Semakin jauh peringkat nama seseorang, semakin banyak jumlah Divine Power yang mereka warisi dari Divine Power Ranking. Pendongeng berkata, Misalnya, jika Anda berada di peringkat 36 pada peringkat kekuatan Surgawi, Anda akan mewarisi kekuatan Surgawi yang lebih besar dari peringkat kekuatan Surgawi. Jika kamu berada di peringkat ke-35, kamu akan mewarisi 2. Jika kamu berada di peringkat pertama di Divine Power Ranking, kamu akan mewarisi total 36 Divine Power yang lebih besar. Setelah jeda singkat, Pendongeng melanjutkan, Tidak hanya itu, peringkat kekuatan Surgawi disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar Manusia dan dia bahkan menanamkan 6 kekuatan suci tertingginya. Jika kamu berada di peringkat 6 teratas pada peringkat kekuatan Surgawi, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuatan suci tertinggi dari warisan Kaisar Manusia. Su Zimo menganggup tanpa suara. Dari kelihatannya, persaingan untuk mendapatkan peringkat di Divine Power Ranking pasti sangat ketat. Ini bukan pertarungan untuk ketenaran, tetapi manfaat luar biasa. Semakin jauh peringkatnya, semakin besar kekuatan suci yang akan mereka warisi. Peningkatan kekuatan tempur setelah pemahaman satu kekuatan suci yang lebih besar sangat jelas. Setelah itu, seseorang akan memiliki kesempatan untuk mengincar posisi yang lebih baik di peringkat kekuatan Surgawi. Ini adalah siklus yang baik. Selanjutnya, 6 teratas dari peringkat kekuatan Surgawi akan dapat memperoleh kekuatan suci tertinggi dari Kaisar Manusia. Tentu saja, warisan ini tidak dapat membuat seorang leluhur Mahayana memahami kekuatan Surgawi tertinggi secara instan. Masih diperlukan seorang patriark Mahayana untuk memolah, mengkonsolidasikan, memumpulkan dan memahami untuk waktu yang lama. Namun, kekuatan suci tertinggi terlalu berharga dan kesempatan itu sangat langka. Bahkan di medan perang kuno, kemungkinan menemukan kekuatan suci tertinggi sangat rendah. Lebih jauh lagi, itu adalah kekuatan suci tertinggi yang dikultifasikan oleh Kaisar Manusia. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa pertarungan antara enam besar dari peringkat kekuatan Surgawi akan menjadi lebih intens. Kilatan dingin melintas di mata Suzimo saat dia merenung. Kalau begitu, aku harus bertarung untuk peringkat kekuatan Surgawi. Kamu pasti harus bertarung. Pendongeng berkata, Namun, Anda harus tahu bahwa siapapun yang dapat berada di peringkat kekuatan Surgawi, bahkan jika mereka berada di peringkat 36 pada peringkat kekuatan Surgawi, akan berada di alam Mahayana yang disempurnakan. Anda tidak boleh meremehkan mereka. Seseorang hanya bisa maju ke alam Mahayana yang disempurnakan setelah memahami setidaknya sepuluh kekuatan suci yang lebih besar, jelas betapa sengitnya persaingan peringkat kekuatan Surgawi. The 34, 27 dan 21 di Divine Power Ranking, Matriarch Yueluo, Patriarch Veiduan dan Patriarch Sujing, muncul di 10.000 racemid dan dua dari mereka dibunuh oleh Dragon Phoenix True Body, hanya menyisakan Patriarch Sujing hidup-hidup. Ketiganya berada di alam Mahayana yang sempurna. Namun, tubuh sejati teratai hijau bukanlah tabu naga Phoenix. Dia belum tumbuh ke puncaknya dan hanya di kelas 8 sementara dia hanya di alam Mahayana tahap awal. Jika dia menghadapi Mahayana yang sempurna, dia pasti tidak punya kesempatan untuk menang. Namun, tubuh sejati teratai hijau memiliki potensi yang sangat besar. Jika dia terus tumbuh dan bahkan melunakkan kekuatan suci tertinggi, dia mungkin bisa bertarung melawan senjata kaisar di puncak kelas 8. Jika dia bisa tumbuh ke kelas 9. Pendongeng berkata, Saat aku memasuki istana kaisar manusia kali ini dan menerima warisannya, penjaga istana juga harus menjalani transendensi kesengsaraan. Saya mungkin tidak dapat membantu Anda untuk saat ini. Petik 2 Ada pun lima rekan taois ini. Pendongeng memandang lima kaisar di sampingnya. Mereka bergabung dengan saya dan dengan paksa mengeluarkan peringkat kekuatan surgawi untuk menekan ras primordial. Namun, mereka juga mengalami serangan balik. Mungkin butuh setidaknya seribu tahun bagi mereka untuk memulihkan diri. Petik 2 Kamu hanya bisa bergantung pada dirimu sendiri di medan perang kuno. Kamu harus berhati-hati. Su Zimo mengangguk. Pendongeng meninggalkan beberapa pengingat lagi sebelum beralih ke istana kaisar manusia dengan penjaga istana. Ledakan, ledakan, ledakan. Istana kaisar manusia merobek udara dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah itu, Biksu Kong Yun dan kaisar lainnya pergi satu demi satu juga. Keributan istana enigma secara bertahap gubar dan kedamaian kembali. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia memikirkan seseorang. Dia melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan jejak orang itu. Selir Yu Pada pertemuan 10 ribu perlombaan, dia tidak mengira permaisuri Yu menonjol ketika hidupnya dipertaruhkan. Tapi sekarang, Selir Yu sudah pergi dan keberadaannya tidak diketahui. Su Zimo menghela nafas dengan lembut. Sebelum dia bisa berterima kasih padanya, dia sudah pergi dalam diam. Rubah kecil berjalan mendekat dan mengedipkan matanya. Ada sedikit kengganan di matanya saat dia berbisik, Tuan muda, apakah Anda akan pergi lagi? Monyet dan yang lainnya juga menatap Su Zimo dengan penuh antisipasi. Meskipun mereka enggan, mereka tidak mengatakan apa-apa. Selama bertahun-tahun, tujuh dari mereka bersaudara jarang menghabiskan waktu bersama. Seratus tahun di Tau San Demon Valley adalah waktu pertemuan langka yang tidak terganggu oleh siapapun. Tidak perlu terburu-buru. Su Zimo tersenyum lembut. Saya dapat beristirahat untuk jangka waktu sekarang setelah masalah ras primordial telah diselesaikan. Kita dapat memanggil Night Spirit dan mengadakan pertemuan yang baik ketika saatnya tiba. Petik 2. Besar. Rubah kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak. Aduh, aduh. Monyet memukul-mukul dadanya dengan penuh semangat. Hari moro itu juga menyeringai. Perasaan hangat melonjak di hati Su Zimo ketika dia melihat itu. Sementara bahaya umat manusia mungkin belum berakhir, seharusnya ada periode waktu yang relatif damai di darat Antian Huang tidak peduli apapun sekarang pertemuan 10 ribu ras telah berakhir. Su Zimo percaya bahwa dengan saudara-saudaranya di sisinya, mereka akan mampu menanggung segalanya tidak peduli apa yang akan terjadi di darat Antian Huang di masa depan. Untuk periode waktu berikutnya, tubuh sejati naga Phoenix kembali ke tanah naga leluhur untuk berkultivasi. Tubuh utama Marsial Dao menyempurnakan dan menyerap banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia di kota Pingyang dan menggabungkannya ke dalam tungku Marsial Dao, bersiap untuk menerobos ke alam Mahayana. Dalam beberapa tahun berikutnya, Su Zimo kembali ke 100 sekte penyempurnaan dan mencoba menerobos ke alam Mahayana dengan api ekstrim. Dia pernah membawa Xiaoning kembali ke Eti Real Peak bersama Ji Cheng Tian, Leng Rou, Little Fatih dan yang lainnya untuk bersatu kembali dengan Bango Abadi yang lama dan yang lainnya. Dia bahkan pernah ke ibu kota Gritzhou dan mengobrol dengan Yao Xue sambil mengenang masa lalu. Selama bertahun-tahun, sebagai permaisuri Zou Agung, Yao Xue menghabiskan sebagian besar usahanya untuk mengelola kekaisaran Zou Besar. Secara alami, kecepatan kultivasinya melambat. Saat ini, dia baru saja memasuki ranah Void Reversion. Jarak antara mereka berdua sebenarnya semakin lebar. Namun, setelah apa yang mereka berdua alami saat itu, Su Zimo merasa bahwa Yao Xue akan selalu menjadi orang yang spesial dan tak tergantikan. Kemudian, Su Zimo, Night Spirit, Monyet, dan yang lainnya mendominasi delapan wilayah iblis. Untuk mengetahui alasan kematian ayah Qing Qing, mereka pergi ke Tousan Spidersen Dunia dan menyebabkan keributan besar. Bahkan Demon Patriarchs of Tousan Spidersen Dunia tidak berani masuk. Ketujuh bersaudara itu bahkan menjelajahi tiga samudera dan merampas harta mistis yang tak terhitung jumlahnya sebelum kembali ke daratan Tian Huang. Sepuluh tahun kemudian, Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Night Spirit dan yang lainnya, Su Zimo menuju ke Medan Perang Kuno. Bab 1663 Neraka Dao Dalam kehampaan Medan Perang Kuno, sebuah retakan tiba-tiba muncul dan seorang kultifator berjubah hijau melesat masuk. Dia telah menyempurnakan fitur-fitur itu tidak lain adalah Patriarch Desolate Martial, Su Zimo. Lingkungannya tandus, gurun tanpa tanda-tanda kehidupan. Su Zimo melepaskan kesadaran rohnya dan merasakannya dengan cermat. Memang, Medan Perang Kuno berbeda dari daratan Tian Huang. Medan Perang Kuno adalah dunianya sendiri dan ada banyak kekuatan suci yang bertahan di dalamnya, bertahan selama berabad-abad dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika sosok perkasa tubuh bersama masuk, tubuh mereka tidak akan mampu menahan tekanan dan terjepit menjadi kabut darah, mati di tempat. Sebuah gulungan emas raksasa melayang di Cakrawala Medan Perang Kuno itu adalah peringkat kekuatan surgawi yang pernah turun ke Istana Enigma dan menekan ras primordial. Meskipun Medan Perang Kuno sangat luas, peringkat kekuatan surgawi di Cakrawala dapat dilihat dengan sekali pandang di setiap sudut Medan Perang. Itu juga di pusat seluruh Medan Perang Kuno. Saat ini, Suu Zimo hanya berada di alam Mahayana tahap awal dan tidak terburu-buru untuk memperebutkan tempat di peringkat kekuatan surgawi. Ser. Perhatian langsung baginya adalah untuk memahami sebanyak mungkin kekuatan surgawi yang lebih rendah untuk meredam tubuh sejati teratai hijaunya secara terus-menerus. Selama dia cukup memahami kekuatan suci yang lebih rendah, dia bisa mencoba untuk memahami kekuatan suci yang lebih besar. Penciptaan teratai hijau mengandung beberapa kekuatan surgawi untuk memulai, ada kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar. Faktanya, bahkan ada kekuatan suci tertinggi yang tumbuh tanpa henti. Tentu saja, prosesnya bertahap. Bahkan jika Suu Zimo sangat berbakat, dia tidak bisa memahami kekuatan suci tertinggi dan langsung menjadi kaisar. Suu Zimo bermaksud untuk melihat-lihat dan melihat apakah dia bisa menemukan kekuatan suci yang lebih rendah untuk dipahami dan dikembangkan. Dia tidak memilih arah dan memilih untuk maju di padang pasir. Setiap pasir dan batu di medan perang kuno bisa mengandung semacam kekuatan suci. Suu Zimo berjalan sangat lambat dan kesadaran rohnya terus-menerus mencari di sekitar. Tak lama, sebuah prasasti muncul di hadapannya. Setengah dari prasasti itu terputus oleh beberapa senjata surgawi dan potongannya sangat halus. Ada beberapa kata yang terukir di sisa setengah prasasti yang jelas-jelas dipenuhi dengan kekuatan divine power. Ada kekuatan suci yang lebih rendah yang tercetak di prasasti. Suu Zimo melihat prasasti dari jauh dengan ekspresi tenang. Tiba-tiba, tatapan mengejek melintas di kedalaman matanya saat dia berjalan menuju prasasti. Sesampainya di depan prasasti, Suu Zimo memfokuskan pandangannya. Tanda di prasasti itu melengkung dan setiap celah memancarkan aura yang sangat ganas, seolah-olah hantu dan iblis jahat memamerkan taring dan cakar mereka saat mereka keluar dari prasasti. Tiba-tiba, Suu Zimo merasa bahwa gurun di sekitarnya telah lenyap dan dia merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka. Lingkungannya gelap dengan kidarah yang dingin dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dia kehilangan ekspresi, seolah-olah dia terjebak di neraka dan tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan meledak dari bawah Suu Zimo. Huff! Suu Zimo mencibir dan kejernihan kembali ke matanya seketika. Dia memadatkan kesadaran rohnya dan pemandangan neraka di sekitarnya menghilang. Dia menginjak berat. Ledakan. Ada ledakan keras. Dia menginjak gurun di bawahnya dan menciptakan lubang raksasa. Pasir dan kerikil berterbangan kemana-mana saat sosok yang memegang pedang panjang muncul. Bila pedang itu mengenai kaki Suu Zimo. Tatapan kejam melintas di mata sosok itu. Baginya, serangannya cukup untuk menembus kaki Suu Zimo. Dentang. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia mendengar suara yang tajam. Pedangnya tidak hanya gagal menembus kaki Suu Zimo, bahkan mengeluarkan suara logam. Pedangnya bengkok seolah-olah menabrak dinding besi. Cahayanya meredup dan hampir patah. Ah. Ekspresi orang itu berubah dan dia tiba di sisi lain Suu Zimo dalam sekejap. Mempersempit pandangannya, dia menilai Suu Zimo dalam diam. Tatapan Suu Zimo beralih ke orang itu. Itu adalah seorang kultifator kurus. Tingginya kurang dari sepuluh kaki dan tampak seperti orang cebol. Mahayana tahap awal. Bahkan pembudidaya terlemah di medan perang kuno adalah leluhur Mahayana. Tidak ada dendam di antara kita. Kenapa kamu ingin membunuhku? Suu Zimo bertanya dengan dingin. Heh. Kultifator kurus itu mencibir, bagaimana kamu masih begitu naif meskipun kamu berada di alam Mahayana. Pernahkah ada alasan untuk semua pertempuran dan pembunuhan di dunia kultifasi? Petik 2. Sebenarnya, memang ada divine power yang lebih rendah pada prasasti yang rusak. Adapun pembudidaya kurus itu, dia tidak pergi setelah memolah kekuatan suci yang lebih rendah. Sebagai gantinya, dia berkemah di dekat prasasti yang rusak untuk menunggu para leluhur lainnya tiba. Jika dia tidak merasa percaya diri, dia akan tetap diam dan tidak menyerang. Jika dia bertemu seseorang seperti Suu Zimo yang berada di Mahayana tahap awal dan tidak tampak seperti ancaman, dia akan menyergap dan membunuh yang terakhir. Patriar kurus ini telah mencoba metode ini beberapa kali sebelumnya. Dia bahkan berhasil mendapatkan beberapa kekuatan surgawi yang lebih rendah dari leluhur yang meninggal. Sayangnya, orang yang dia temui hari ini adalah Suu Zimo. Saat Suu Zimo melihat persepsi roh, persepsi rohnya yang kuat merasakan bahaya. Anak muda, serahkan harta dharma di kakimu. Jika kamu memiliki kekuatan suci, serahkan juga dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Patriar kurus berkata dengan dingin. Menurut pendapatnya, Suu Zimo pasti mengenakan harta dharma seperti sepatu bot di kakinya. Itulah alasan mengapa kaki yang terakhir kebal terhadap senjata dan tidak bisa ditusuk oleh pedang. Suu Zimo tersenyum dan bertanya, kamu tidak mengenaliku. Aku tidak peduli siapa kamu. Patriar kurus itu mencibir, aku telah membunuh lebih dari sepuluh bocah sepertimu yang baru saja memasuki alam Mahayana. Apakah begitu? Suu Zimo menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh, bayar dengan nyawamu hari ini. Sebelum kalimatnya selesai, sosok Suu Zimo melintas dan kidarahnya melonjak, melepaskan sinar cahaya. Dia memulurkan tangan dan meraih kepala Patriar kurus. Set. Ekspresi Patriar kurus berubah. Kekuatan dan aura yang dilepaskan oleh serangan Suu Zimo terlalu kuat. Dia benar-benar merasakan bahaya dan khawatir. Astaga. Tanpa ragu-ragu, Patriar kurus itu menyalurkan pedang di tangannya dan mengedarkan kidarahnya pada saat yang sama, menusuk ke arah telapak tangan Suu Zimo. Dentang. Suara renyah lainnya terdengar saat pedang itu mengenai telapak tangan Suu Zimo. Harta Dharma biasa tidak dapat melukai tubuh sejati trate hijau grade 8 sama sekali. Ekspresi Suu Zimo dingin dan tatapannya acuh tak acuh. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dia meraih pedang dan melepaskan sentakan yang kuat. Retakan. 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 Retakan muncul di pedang. Sebuah kekuatan yang luar biasa melonjak ke tubuh Patriar kurus. Patriar kurus itu bergidik seolah-olah dia disambar petir. Telapak tangannya robek dan darah segar menetes saat dia mundur terus-menerus. Seperti bayangan, Suu Zimo mengejar sekali lagi. Persetan Dao. Patriar kurus berteriak dan melepaskan divine power yang lebih rendah. Neraka Dao adalah kekuatan surgawi yang lebih rendah di Prasasti. Ada banyak kekuatan surgawi yang lebih rendah dan neraka Dao adalah salah satu yang terkuat di antara mereka. Suu Zimo tersenyum lembut dan memulurkan telapak tangannya perlahan. Di dalamnya ada teratai hijau yang dipenuhi dengan cahaya yang gemerlap. Bab 1664 di klan. Saat Patriar kurus melepaskan hell Daonya, lingkungan berubah seketika. Hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan cara yang menyeramkan dan menakutkan saat kidarah menyebar dengan kegelapan tanpa batas. Neraka Dao adalah kekuatan surgawi yang paling ganas di antara tiga Dao jahat. Debis Dao bisa mengubah manusia menjadi binatang. Dao hantu lapar bisa melemparkan makhluk hidup ke dalam Dao hantu lapar dan membiarkan mereka dimakan dan disiksa oleh hantu lapar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, begitu seseorang jatuh ke neraka Dao, mereka tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Ini adalah jurang tak berujung yang tak seorang pun bisa membebaskan diri darinya. Namun, saat ratai hijau mekar di telapak tangan Suu Zimo, semua yang ada di neraka menghilang. Seluruh neraka penuh dengan lubang oleh cahaya yang dilepaskan oleh lotus hijau penciptaan. Ekspresi Patriar Kurus berubah drastis. Baru pada saat inilah dia menyadari siapa yang dia temui. Bela diri sunyi. Patriar Kurus berseru lembut, kau bela diri desolate. Meskipun dia acu-ta'acu terhadap semua yang ada di daratan Tianhuang, keributan yang disebabkan pada pertemuan 10.000 ras terlalu besar, bahkan kaisar manusia abadi turun secara pribadi. Lebih jauh lagi, semua orang tahu bahwa kaisar manusia telah mewariskan dekrit dharma secara pribadi kepada desolate marsial. Bahkan jika dia berkultivasi dalam pengasingan di medan perang kuno sepanjang tahun, dia tahu tentang masalah ini. The Creation Green Lotus adalah harta paling berharga dari alam semesta. Itu adalah salah satu karakteristik terbesar desolate marsial. Dikatakan bahwa desolate marsial membunuh semua orang di 10.000 ras bertemu dan bahkan beberapa leluhur Mahayana. Patriar Kurus ini tidak berani melawan dan berbalik untuk melarikan diri. Astaga! Sosok Patriar Kurus melintas dan kekuatan dharma melonjak dari kakinya. Dia sangat cepat dan serangkaian ilusi muncul saat dia berlari kekejauhan. Kaki Surgawi Itu adalah kekuatan surgawi lain yang lebih rendah. Itu adalah salah satu dari enam kekuatan suci dari biara-biara buddhis. Lebih jauh lagi, jika kekuatan suci yang lebih rendah ini dikultifasikan hingga puncaknya, itu bisa mencapai tingkat kekuatan suci yang lebih besar. Ini juga merupakan salah satu teknik melarikan diri yang paling terkenal dari biara-biara buddha. Sayap muncul di belakang Suzimo dan kilatan petir muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan cahaya emas tanpa batas dan kecepatannya meningkat hingga batasnya. Sayap etiril, Zephyr Thunder Escape, dan cahaya emas tanpa batas meledak pada saat yang bersama. Bahkan ada ledakan kekuatan suci yang sangat kuat dalam tiga teknik melarikan diri. Setelah Suzimo memasuki alam Mahayana, cahaya emas tanpa batas telah berubah sepenuhnya dan menjadi kekuatan suci yang lebih rendah. Sebuah petir emas melintas dan mengejar Patriar Kurus. Jarak antara mereka berdua berkurang dengan cepat. Patriar Kurus berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dalam beberapa lusin nafas, Suzimo sudah mendekat. Ci. Suzimo menjentikan jarinya dengan lembut dan sinar pedang putih meledak. Itu turun seketika dan menembus tubuh Patriar Kurus itu. Pedang pembunuh surga Ki turun. Kilatan darah muncul. Pedang ki pembunuh meledak dari tubuh Patriar Kurus dan dia langsung berubah menjadi kabut darah. Patriar Kurus merasakan bahwa situasinya buruk dan roh esensinya telah melarikan diri sebelum pedang pembunuh surga Ki turun. Memembun. Roh esensinya mencoba merekonstruksi tubuhnya menggunakan kelahiran kembali darah saat dia melarikan diri. Cabut dia. Tiba-tiba, suara Suzimo terdengar dengan nada dingin yang tidak biasa. Pedang pembunuh surga Ki dalam kabut darah yang diciptakan oleh tubuh leluhur kurus melepaskan ketajaman tak berujung yang mencincang kekuatan hidup dalam kabut berdarah. Tubuh Patriar yang kurus dicincang sampai mati oleh Heaven Slying Swat Ki, tanpa meninggalkan jejak kehidupan. Prasyarat kelahiran kembali darah adalah bahwa seseorang harus memiliki setetes darah. Tapi sekarang, Patriar Kurus tidak memiliki apa-apa selain roh esensi yang bingung. Patah. Sebuah petir turun secara vertikal dan menghantam roh esensi dari Patriar Kurus. Meskipun Patriar Kurus tidak terbunuh secara langsung, roh esensinya terluka parah. Dengan penundaan itu, sosok Suzimo turun dan memulurkan telapak tangannya, menangkap roh esensi Patriar yang kurus. Tanpa ragu, dia merilis seni pencarian jiwa. Bola cahaya raksasa muncul di telapak tangan Suzimo. Benang hitam menembus roh esensi Patriar Kurus dan menyerap ingatannya terus-menerus. Suzimo memejamkan matanya dan mencari bagian paling berguna dari ingatan Patriar Kurus. Sesaat kemudian, roh esensi Patriar yang kurus layu dan redup. Adapun Suzimo, dia telah memperoleh sedikit dari seni pencarian jiwa juga. Patriar Kurus memang telah membunuh banyak orang di sini dengan bantuan prasasti yang rusak sebelumnya dan memperoleh enam kekuatan suci yang lebih rendah karena itu. Dia memperoleh kaki surgawi dengan membunuh seorang biarawan dari biara holo. Sekarang, Suzimo mengingat semua enam kekuatan surgawi yang lebih rendah dan bersiap untuk menemukan tempat terpencil untuk memahaminya. Dalam pengasingan. Saat memasuki medan perang kuno, semua leluhur Mahayana menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk memahami kekuatan surgawi. Suzimo tidak terkecuali. Suzimo kembali ke prasasti yang rusak dan mengingat semua kata di dalam pikirannya. Perlahan-lahan, dia tenggelam ke padang pasir dan menghilang, memasuki periode kultivasi pengasingan yang panjang. Tidak lama setelah Suzimo menghilang, seseorang tiba-tiba muncul di kehampaan tidak jauh dari sana. Tidak diketahui kapan orang itu tiba atau sudah berapa lama dia berada di sana. Namun, dia berhasil bersembunyi dari indera Suzimo. Itu adalah seorang pria berjubah putih. Rambut panjangnya berkibar dan menutupi sebagian besar wajahnya, memperlihatkan bekas luka darah samar di gelabelannya. Biksu Daming Biksu Daming telah memasuki medan perang kuno sedikit lebih awal dari Suzimo. Dia melihat ke arah di mana Suzimo menghilang dan terdiam sejenak. Tatapannya mendarat di prasasti yang rusak dan dia juga mengingat rune di atasnya di benaknya. Biksu Daming tahu bahwa Suzimo memiliki persepsi roh yang sangat tajam yang tak terduga. Karena itu, dia tidak berani terlalu dekat. Jauh, dia melihat prasasti dan memahami untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas lega. Desolate marsial, kamu akhirnya berhasil menyusulku. Aku akan menunggumu di depan. Biksu Daming meneriakan secara internal dan berbalik untuk pergi. Pada waktu bersamaan, di istana yang relatif utuh di medan perang kuno, seorang pria parubaya duduk di tengah. Dia tinggi dan perkasa. Matanya terpejam dan dia memancarkan dominasi kaisar yang memandang rendah semua makhluk hidup. Ini adalah kaisar sejati. Saat itu, empat leluhur Mahayana masuk. Jubah mereka serupa dan mereka semua dari Chaos Essence Sek. Ada dua Mahayana tahap tengah, satu Mahayana tahap akhir dan Mahayana yang disempurnakan. Mahayana yang disempurnakan adalah Diyun, peringkat 33 di peringkat kekuatan surgawi. Salam, Kaisar Diyu. Ketika empat leluhur sekte esensi kekacauan memasuki aula dan melihat pria parubaya yang tinggi dan perkasa, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka berlutut dan menyapa dengan keras. Ini adalah di klan, klan utama dunia kultivasi. Meskipun kekuatan Klandi tidak dapat dibandingkan dengan tiga keluarga bangsawan, mereka memiliki leluhur dan kaisar yang mendukung mereka. Klandi adalah klan tertua yang berasal dari zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa leluhur Klandi adalah orang pertama yang mendirikan kerajaan di daratan Tianhuang. Keturunannya memiliki garis keturunan yang sangat mulia dan diberkati oleh surga. Klandi memiliki sejarah panjang dan hampir setiap generasi, inkarnasi monster tertinggi akan lahir. Di generasi ini, ada monster yang menjelmas seperti Diyin. Sayangnya, dia dibunuh oleh Suzy Mo dan meninggal sebelum waktunya. Bab 1665 Mahayana tahap tengah. Diyu adalah pria parubaya di aula dan juga satu-satunya kaisar Klandi di generasi ini. Meskipun Diyun juga seorang patriark Mahayana, dia hanya seorang junior di depan Diyu. Ada terlalu banyak legenda tentang Diyu di Diklan. Saat itu, Diyu sudah menjadi teladan terkuat dan mengalahkan segalanya. Dia mencapai ranah inti emas pada usia 16 tahun, ranah jiwa baru lahir pada usia 20 tahun, ranah pengembalian void pada usia 40 tahun dan ranah karakteristik Dharma pada usia 100 tahun. Kecepatan kultifasi yang menakutkan ini jarang terjadi sepanjang sejarah. Dalam catatan Diklan, ada lebih dari 10 ribu pertempuran yang melibatkan Diyu. Penampilan terbarunya adalah 10 ribu tahun yang lalu. Sebelum Diyu dianugerahi gelar kaisar, dia turun ke wilayah utara sebagai pembudidaya alam Mahayana dan menyerang secara dominan, menekan naga leluhur. Pertempuran itu menciptakan celah besar di wilayah utara. Kemudian, celah itu akan dikenal di dunia kultifasi sebagai lembah pemakaman naga. Meskipun tiga leluhur di samping Diyun bukan dari Diklan, mereka juga murid dari Chaos Essence Sek. Ketika mereka mendengar pemanggilan kaisar Diyu, mereka secara alami tidak berani menunda dan segera bergegas. Saya mendengar bahwa Desolate Martial masuk. Diyu berkata perlahan dengan mata masih tertutup. Sepertinya begitu dilihat dari berita dari Sekte. Patriark dengan gelar dao dari Leng Yan sedikit menganggup. Namun, medan perang kuno terlalu besar. Jika Desolate Martial mencari tempat terpencil untuk berkultifasi di pengasingan, akan sulit untuk menemukannya. Petik 2 Diyun menganggup juga, belum ada berita tentang Desolate Martial. Bahkan jika kita harus menggali tiga kaki di bawah tanah, kita harus menemukan Desolate Martial. Diyu berkata dengan dingin. Patriark Mahayana tingkat menengah sedikit ragu-ragu dan berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa Desolate Martial memiliki perintah Dharma Kaisar Manusia dan segel Kaisar Manusia di tangannya. Itu setara dengan kedatangan pribadi Kaisar Manusia. Mungkin tidak mudah untuk berurusan dengannya. Petik 2 Apa yang Anda takutkan? Diyun mencibir, bela diri Desolate baru saja memasuki alam Mahayana dan bukan tabu Naga Phoenix. Dengan saya di sekitar, tidak mungkin dia tidak akan ditekan. Petik 2 Jangan khawatir. Diyu berkata perlahan, Selama kalian dapat menemukan Desolate Martial, aku akan secara pribadi membunuhnya di medan perang kuno pada waktu itu. Empat leluhur di bawah ini terkejut. Jika seorang Kaisar menyerang secara pribadi untuk berurusan dengan Patriark Mahayana tahap awal, bela diri Desolate pasti akan mati. Tentu saja, bahkan jika dia bisa membunuh Desolate Martial kali ini, reputasi Diyu pasti akan merosot. Lagipula, serangan seperti itu terlalu tidak terhormat. Selanjutnya, Desolate Martial memiliki reputasi yang sangat tinggi setelah mewarisi gelar Kaisar Manusia. Siapapun yang melawan Desolate Martial akan melawan Kaisar Manusia Abadi dan seluruh umat manusia. Diyu melanjutkan, manfaatkan waktu dengan baik dan cobalah yang terbaik untuk bergabung dengan para leluhur dari sekte dan faksi lain. Kami jelas bukan satu-satunya yang menginginkan kehidupan Desolate Martial. Diyu berkata dengan suara yang dalam, Aku mengerti. Leluhur dari sekte biduk surgawi, sekte bumi jahat, dan pulau penglai pasti membenci bela diri Desolate sampai ke intinya. Petik 2 Matriark Yueluo dan Patriark Feiduan meninggal di tangan klon tabu Desolate Martial. Diyu mengangguk sedikit, ini bukan hanya tiga sekte besar. Ada juga Sword Sek, Zephyr Thunder Palace, Hidden Deat Sek, Poison Sek, dan Kors Revinemen Chult. Kalian harus bergabung dengan mereka juga. Petik 2 Saya mendengar bahwa Desolate Martial tidak memberikan buah roh jahat kepada sekte-sekte itu. Leluhur mereka pasti memiliki dendam terhadapnya juga. Petik 2 Jika kita menggunakan setengah dari leluhur Mahayana di medan perang kuno, saya tidak percaya kita tidak dapat menemukan Desolate Martial. Setelah jeda singkat, Diyu melanjutkan, kita harus menemukannya sesegera mungkin. Setelah Biksu Kong Yun dan yang lainnya sembuh, akan jauh lebih sulit untuk membunuhnya. Dipahami. Diyun mengangguk. Kalian bisa pergi. Diyu melambaikan tangannya. Diyun dan tiga lainnya menangkupkan tinju mereka dan mundur. Alasan mengapa Diyu ingin membunuh Desolate Martial bukan hanya karena perseteruan di dalam plan. Di alam kultivasi mereka, mereka tidak akan peduli dengan kematian keturunan yang jauhnya tak terhitung jumlahnya. Apa yang benar-benar menggoda mereka adalah banyak harta yang kuat dan kekuatan surgawi tertinggi. Segel Kaisar Manusia bukan hanya senjata Kaisar yang disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar Manusia. Dikatakan bahwa bahkan ada kekuatan suci tertinggi dari Kaisar Manusia yang terukir pada Segel Kaisar Manusia, Tiga Kepala Enam Lengan. Jika dia bisa mendapatkan Segel Kaisar Manusia, dia akan memiliki kesempatan untuk mengolah Tiga Kepala Enam Lengan dan kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Itu adalah salah satu kekuatan suci tertinggi dari Kaisar Manusia di masa lalu. Setelah menghabiskan 10 tahun di darat Antianhuang, Suzimo mendominasi empat wilayah, tiga samudera dan satu benua dan menyebabkan kegemparan. Namun, Diyu tidak menyerang. Bukan karena dia tidak mau, itu karena dia punya reservasi. Suzimo awalnya tidak mengancam. Namun, dia memiliki klon yang adalah Tabu Dragon Phoenix. Di belakang Tabu Dragon Phoenix adalah raksasa seperti Ras Naga dan ahli tertinggi seperti Kaisar Naga Chen. Diyu khawatir jika dia mencoba membunuh Suzimo, dia mungkin akan jatuh ke dalam jebakan Suzimo dan menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti Kaisar Naga Chen. Itulah alasan mengapa dia hanya berani menyentuh Suzimo setelah Suzimo memasuki medan perang kuno. Di sini, dia bisa bertindak tanpa syarat. Kultivasi tidak ada habisnya dan waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu sejak Suzimo memasuki medan perang kuno. Dalam 100 tahun terakhir, daratan Tianhuang mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah 10.000 ras bertemu, wilayah 8 ras primordial diperluas. Manusia yang tak terhitung jumlahnya pindah dari wilayah ras primordial. Ras manusia dan ras primordial saling menahan. Meskipun ada konflik sesekali, tidak ada pertempuran besar. Karena Kaisar manusia mewariskan gelarnya, Desolate Marsial terkenal di seluruh dunia. Marsial dao berkembang dan semakin banyak makhluk hidup mulai memolahnya. Di antara mereka, beberapa teladan lahir. Di bawah pimpinan Night Spirit, para ahli leluhur setengah bela diri dari reruntuhan Kunlun meninggalkan reruntuhan Kunlun melalui jalan rahasia Ferry Linglong. Mereka tidak akan pernah bisa maju ke alam Mahayana di reruntuhan Kunlun. Itu karena begitu mereka memasuki alam Mahayana, mereka akan memicu badai kekuatan surgawi dan mati di tempat. Mereka hanya bisa menerobos ke alam Mahayana setelah kembali ke daratan Tianhuang. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat yang tidak bisa diabaikan. Meskipun tidak ada leluhur atau kaisar dalam Ras Kunlun, ada banyak ahli leluhur setengah bela diri. Jika mereka kembali ke daratan Tianhuang dan menerobos ke alam Mahayana dengan bantuan buah roh jahat, faksi itu pasti akan melampaui sekte super manapun. Jika Ras Kunlun tiba-tiba muncul di daratan Tianhuang, mereka akan terlalu mencolok. Di bawah pimpinan Night Spirit, Ras Kunlun menetap di Ethereal Peak untuk saat ini. 100 tahun. Night Spirit telah lama memasuki alam Mahayana. Setelah 10.000 perlombaan bertemu, monyet, harimau roh, dan yang lainnya menerobos satu demi satu dan menjadi iblis tua yang memuasai suatu wilayah. Namun, sepertinya tidak ada yang berubah di medan perang kuno setelah 100 tahun. Para pembudidaya di sini semuanya adalah leluhur Mahayana. Setiap patriark memiliki umur 100.000 tahun. 100 tahun adalah durasi singkat bagi para leluhur itu. Hari ini, tiba-tiba, fluktuasi hebat datang dari tengah gurun yang sunyi dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya runtuh, membentuk lubang raksasa. Sesosok merobek udara dan dipenuhi dengan kekuatan suci yang mendominasi. Dia melepaskan cahaya gemerlap yang menyerupai trate hijau giyok yang bergoyang di padang pasir. Setiap goyangan menyebabkan medan perang kuno yang besar bergetar. Suzimo telah keluar dari pengasingan. Mahayana tingkat menengah. Bab 1666 membunuh seorang patriark. Seseorang hanya bisa maju ke alam Mahayana tahap menengah setelah memahami lebih dari 10 kekuatan suci yang lebih rendah. Kecepatan memahami 10 kekuatan surgawi yang lebih rendah dalam 100 tahun sudah sangat mengejutkan. Di satu sisi, itu karena Suzimo setara dengan trate hijau penciptaan humanoid yang bisa mencuri ciptaan langit dan bumi. Kecepatan pemahamannya tentang kekuatan surgawi jauh melampaui kebanyakan pembudidaya. Di sisi lain, Suzimo menyaksikan pertempuran yang mengguncang antara banyak kaisar di 10 ribu perlombaan bertemu secara pribadi. Pertempuran tingkat itu adalah pengalaman yang langka dan berharga baginya. Yang terpenting, kaisar manusia pernah menggunakan tubuh sejati trate hijau untuk bertarung melawan kaisar dewa surgawi dan kaisar lainnya dari ras primordial. Pada saat itu, di mata banyak pembudidaya, seolah-olah hanya kekuatan suci tertinggi yang dilepaskan sepanjang waktu dalam pertempuran itu. N.C. Namun, roh esensi berambut hitam Suzimo bisa merasakannya dengan jelas dalam kesadarannya. Dalam pertempuran, kaisar manusia abadi memanfaatkan banyak kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar juga. Alasan mengapa Suzimo menerobos pengasingan kali ini adalah karena dia mengalami hambatan. Jika dia ingin menerobos ke alam Mahayana tahap akhir, dia harus memahami kekuatan suci yang lebih besar. Tubuh sejati teratai hijau Suzimo memadatkan teknik dao dari sekte abadi, buddhis, dan iblis serta mengembangkan tiga kekuatan surgawi yang lebih rendah. Ada banyak kekuatan surgawi yang lebih besar dari sekte abadi, buddhis dan iblis dan dia memiliki kesempatan untuk memahami semuanya. Namun, memahami kekuatan suci yang lebih besar terlalu sulit kecuali ada metode ekstrim lainnya. Suzimo melihat divine power ranking yang melayang di cakrawala dengan pemikiran yang mendalam. Sampai sekarang, dia tidak siap untuk bertarung demi peringkat kekuatan surgawi. Mengingat kekuatan tempurnya saat ini, dia pasti bisa memperjuangkan posisi di peringkat kekuatan surgawi jika dia menggunakan semua kartu truknya. Namun, sangat sulit baginya untuk masuk ke enam besar peringkat kekuatan surgawi. Suzimo bermaksud untuk memahami kekuatan suci yang lebih besar dan maju ke alam Mahayana tahap akhir sebelum bertarung untuk peringkat kekuatan surgawi. Bela diri desolate, jadi kamu di sini. Saat itu, suara dingin terdengar tidak jauh. Dalam kehampaan, sesosok muncul perlahan dan mencibir Suzimo. Wajah patriark ini berwarna kuning dan dia kurus seperti batang bambu. Pakaiannya berwarna-warni dan mengeluarkan bau darah yang samar. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh. Kemajuannya ke alam Mahayana telah menyebabkan kegemparan dan secara alami akan menarik para pembudidaya lainnya. Meskipun patriark tampak seperti anak yang sakit-sakitan, tubuhnya dipenuhi dengan makhluk beracun. Jika seseorang memusatkan perhatian mereka, mereka akan melihat bahwa pakaian berwarna-warni itu bergerak sedikit dan dibentuk oleh berbagai makhluk beracun. Seorang patriark Mahayana dari Sekte Racun Suzimo menatap orang itu sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah Mahayana Tahap Awal. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Petik 2 Meskipun patriark Sekte Racun ini bertahan di medan Perang Kuno selama lebih dari 10.000 tahun, dia hanya memahami beberapa kekuatan surgawi yang lebih rendah dan hanya berada di alam Mahayana Tahap Awal. Namun, bahkan leluhur Mahayana tingkat menengah tidak mau melawannya. Dalam hal kekuatan, leluhur Mahayana tahap menengah secara alami dapat menekan patriark Sekte Racun ini. Namun, patriark Sekte Racun dipenuhi serangga beracun. Jika ada yang digigit secara tidak sengaja, mereka akan setengah mati bahkan jika mereka tidak mati. Kebanyakan leluhur Mahayana akan memilih untuk menghindari leluhur Sekte Racun kecuali jika terjadi konflik yang tidak dapat didamaikan. Desolate Marsial, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Patriark Sekte Racun bernama Luoyin berkata dengan dingin, selain itu, aku tidak keberatan memberitahumu bahwa ada banyak leluhur Mahayana di medan perang kuno yang mencarimu dengan liar. Begitu mereka menemukanmu, kamu pasti akan mati. Apakah begitu? Tiba-tiba, Desolate Marsial mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Uff! Digurun di bawah kakinya, bola darah tiba-tiba meledak dengan bau busuk yang tak tertandingi. Sebelum serangga beracun bisa menampakkan dirinya, dia menginjak dan menghancurkannya. Suzimo mengalihkan pandangannya ke Patriark Luoyin dan berkata dengan dingin, kamu pasti memiliki keinginan mati untuk menyerangku. Astaga! Dalam sekejap, Suzimo tiba di hadapan Patriark Luoyin dalam sekejap mata. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia memulurkan jarinya dan menusuk ke arah glabela yang terakhir. Huff! Mata Patriark Luoyin bersinar jahat dan tubuhnya bergetar, memancarkan cahaya yang menyilaukan yang melesat ke arah Suzimo. Dia telah memelihara serangga beracun itu selama puluhan ribu tahun. Bahkan leluhur Mahayana tahap akhir atau sempurna akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup setelah digigit oleh begitu banyak serangga beracun. Namun, tatapan Suzimo seperti kilat dan dia tidak menghindar atau menghindar. Dia mengabaikan serangga beracun yang masuk dan terus menusuk dengan jarinya. Pada menit terakhir, dia mengubah taktik dan menyulap seni pedang dengan dua jari tertutup, melepaskan Heaven Slying Swatki. Perubahan itu begitu cepat sehingga Patriark Luoyin tidak bisa bereaksi tepat waktu. Uff! Saat pedang pembunuh Surgaki menembus gelabela Patriark Luoyin, serangga beracun mendarat di Suzimo dan menggerogoti liar. Desolate Marsial, kamu kejam! Mata Patriark Luoyin secara bertahap meredup. Dia tidak menyangka bahwa Suzimo tidak akan menghindari serangga beracunnya sama sekali dan menembus kesadarannya dengan satu jari bahkan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. C.I.I.C. Tidak apa-apa bahkan jika aku mati. Sisa kesadaran terakhir Patriark Luoyin berkata dengan keras, Tak lama lagi, kau akan mati bersamaku. Aku akan melihatmu mati karena racun di sini. Pada saat itu, tubuh Suzimo dipenuhi dengan serangga beracun yang padat dan hampir tidak ada bagian tubuhnya yang terpapar. Siapapun yang melihatnya akan merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Siapa yang bisa bertahan melawan begitu banyak serangga beracun? Sepertinya kamu sama sekali tidak tahu apa itu lotus hijau penciptaan. Saat itu, suara Suzimo terdengar. Itu masih tenang dan tanpa emosi. Kalian semua tersesat. Tiba-tiba, Suzimo berteriak dan menyalurkan kidarahnya. Garis-garis cahaya hijau meledak dari tubuhnya dan bersinar ke segala arah dengan kecemerlangan tanpa akhir. Terhadap lampu hijau, serangga beracun berderit dan jatuh, berjuang di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. The Creation Green Lotus adalah harta yang paling berharga dari alam semesta dan tanpa cacat serta kebal terhadap racun. Cahaya hijau menerangi langit dan tumpah ke gunung dan sungai. Itu tertinggi dan paling efektif melawan serangga beracun yang kotor. Bahkan bunga teratai biasa bisa murni dan tidak ternoda, apalagi teratai hijau penciptaan. Semua biksu ulung dengan kultivasi terdalam dari biara-biara Buddha seperti Bodhi dan Buddha yang telah mencapai daududuk di berbagai platform teratai jelas betapa misteriusnya bunga teratai itu. Satu penyimpangan kognitif menyebabkan Patriar Kluo Yin mati. Suzimo tidak mau melihat melalui tas penyimpanan Patriar Kluo Yin dan melepaskan bola api dao, melemparkannya ke yang terakhir. Saat api dao turun, serangga beracun terbang keluar dari tubuh Patriar Kluo Yin satu demi satu. Tubuhnya terbakar dengan api saat dia berjuang terus-menerus. Namun, tak lama kemudian, mereka dibakar menjadi abu tanpa ampun oleh api dao. Mengaung. Saat itu, raungan ganas terdengar dari jauh, mendekati Suzimo dengan cepat seolah-olah iblis tertinggi telah muncul. Di sisi lain, aura kuat meledak dan melesat. Suzimo telah mengembangkan mata surgawi, pendengaran surgawi dan kaki surgawi dari biara-biara Buddha. Dia sudah bisa merasakan para ahli itu dari jauh. Semakin banyak leluhur menyerbu ke arahnya. Pada saat itu, Suzimo dapat mengandalkan tiga kekuatan suci dari biara-biara Buddha untuk menemukan celah dan melarikan diri. Namun, dia tersenyum dan tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di tempat tanpa bergerak, menunggu para ahli tiba. Bab 1667 Penjara Pedangki Dari barat, sosok tinggi dan kekar melompat. Setiap lompatan tunggal bisa melewati puluhan kaki. Setiap kali dia mendarat, tanah akan bergetar dalam resonansi. Dalam sekejap mata, sosok tinggi itu sudah mendekat. Sosok itu ditutupi bulu emas dan mengeluarkan bau mayat yang membusuk. Sepuluh kukunya panjang dan sedikit melengkung, menyerupai sepuluh pedang melengkung yang dingin. Itu adalah mayat pertempuran dari Kors Revinemenchult. Seorang Patriarch of Kors Revinemenchult bersembunyi di sekitarnya dan tidak muncul. Namun, mayat pertempuran yang dia kendalikan secara rahasia telah tiba sebelum Suzimo. Jelas bahwa mayat pertempuran ini juga seorang Patriarch Mahayana ketika masih hidup. Kemudian, itu disempurnakan dengan banyak keterampilan rahasia dari kultus penyempurnaan mayat, memungkinkan monster seperti itu untuk dibuat mengaung. Tentu saja, mayat pertempuran itu tak kenal takut melawan Suzimo dan mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan cairan lengket kuning yang memuakan keluar dari sudut mulutnya. Di sisi lain, dua leluhur Mahayana dari Sekte Biduk Surgawi tiba. Orang di sebelah kiri memiliki tanda lahir hitam berbentuk daun di wajahnya. Gelar daunnya adalah Bayu dan dia berada di alam Mahayana tahap akhir. Yang di sebelah kanan memiliki wajah yang panjang dan tatapan yang dingin. Gelar daunnya adalah Breaking Light dan dia berada di alam Mahayana tahap menengah. Kedua leluhur ini pernah ke Istana Enigma bersama dengan Matriark Yueluo dan yang lainnya. Dari barat, tiga pembudidaya berjubah hitam tiba bersama dengan aura jahat yang kental. Mereka adalah leluhur Sekte Bumi Jahat. Ada Mahayana tahap tengah dan dua Mahayana tahap akhir. Suara tsunami bisa terdengar dari timur. Kekuatan Dharma yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan seorang Patriark Mahayana berselancar di atas ombak. Dia memegang tombak perak bermata tiga dan tubuhnya diselimuti oleh uap dengan aura yang sangat deras. Patriark Vailang dari pulau Penglai yang berada di alam Mahayana yang sempurna. Selatan. Dua leluhur Chaos Essence Sekte melaju kencang. Salah satunya adalah Diyun, Mahayana yang disempurnakan dan 33 di peringkat kekuatan surgawi. Yang lainnya adalah Patriark Mahayana tahap akhir Lengian dari Chaos Essence Sekte. Mereka berdua tiba saat mereka menerima berita dan masih ada leluhur Sekte Essence kekacauan lainnya dalam perjalanan mereka. Bahkan lebih banyak lagi leluhur Mahayana yang bergegas. Telinga Suzimo berkedut dan dia bisa mendengar suara pakaian berkibar ke segala arah. Penampilan Desolate Marsial telah membuat khawatir para leluhur Mahayana yang tak terhitung jumlahnya. Yang sebelum dia hanya para leluhur yang paling dekat dengan daerah itu. Seiring waktu berlalu, lebih banyak Patriark Mahayana akan tiba. Apa yang kalian lakukan dengan formasi sebesar itu? Suzimo mengamati sekelilingnya dengan tenang dan bertanya. Bela diri sunyi. Patriark Bayu berkata dengan dingin, kematianmu telah tiba. Seorang Patriark dari Sekte Bumi Jahat berkata dengan dingin, Bela diri yang sunyi, kamu membuat nama untuk dirimu sendiri di Istana Enigma dan bahkan membunuh Patriark Feiduan dari Sekte kami. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu hari ini. Patriark Feiduan dibunuh oleh tubuh sejati Naga Phoenix. Jika mereka melawan tubuh sejati Naga Phoenix, para leluhur ini benar-benar tidak akan berani berbicara. Namun, tubuh sejati teratai hijau di hadapan mereka hanya berada di alam Mahayana tahap menengah dan hanya memahami 10 kekuatan surgawi yang lebih rendah. Semua orang tidak perlu terlalu takut. Selanjutnya, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Bahkan ada ahli peringkat kekuatan surgawi seperti Diyun di antara para leluhur Mahayana, itu lebih dari cukup untuk menekan Mahayana tingkat menengah seperti Desolate Marsial. Diyun memelototi Susimo dan berkata perlahan, Desolate Marsial, itu akan menjadi kesalahan terbesarmu untuk menimbulkan kemarahan di klanku. Semuanya, bunuh Desolate Marsial sekarang juga. Diyun melambaikan tangannya. Astaga, astaga, astaga. Banyak leluhur dharma menabrak Susimo. Waktu yang tepat. Susimo tertawa terbahak-bahak dan meraum ke langit. Mengaduki darahnya, suara tsunami bergema dari tubuhnya saat auranya naik dengan cepat. Astaga! Sosok Susimo tampaknya telah menghilang dan sebagai gantinya adalah trate hijau penciptaan yang membubung ke langit. Itu bersinar dengan cahaya gemerlap yang menerangi dunia. Banyak harta dharma diterangi oleh lampu hijau dan tidak bisa dihancurkan. Mereka semua membeku di udara dan sedikit bergoyang, seolah-olah mereka menahan tekanan besar. Tak satu pun dari harta dharma yang mendarat di lotus hijau penciptaan. Setelah kebuntuan sesaat, harta dharma bersinar lebih terang dan lebih terang, gemetar lebih intens. Menghilang. Suara Susimo terdengar dan dia berteriak pelan. Lotus hijau penciptaan bergoyang dengan lembut dan seluruh kekosongan tampak terwujud, membentuk riak yang melanda banyak harta dharma. Bang! 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 Beberapa harta dharma yang kuat dikirim terbang oleh riak kehampaan. Beberapa harta dharma dari para leluhur Mahayana tahap awal bahkan dihancurkan menjadi debu oleh riak-riak kekosongan, menghilang ke angin. Retakan besar-besaran muncul pada harta dharma dari beberapa leluhur Mahayana tingkat menengah juga. Mereka meredup dan jatuh dari udara, berubah menjadi besi tua. Hanya beberapa harta dharma dari leluhur Mahayana tahap akhir yang telah mengalami penempaan kekuatan surgawi yang lebih besar yang dapat tetap utuh terhadap dampak teratai hijau penciptaan. Uff! 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 Beberapa leluhur Mahayana bergidik dan memuntahkan darah. Banyak dari harta dharma itu adalah harta karun dharma takdir dari leluhur Mahayana. Dengan harta karun dharma takdir mereka terluka parah, para leluhur Mahayana melibatkan roh esensi mereka dan juga terpengaruh. Uff! Uff! Sosok Suzimo muncul kembali dan menghilang dari tempat dengan sekejap. Sesampainya di depan tiga leluhur sekte bumi jahat, dia membalik telapak tangannya dan menabrak. Uff! Harta dharma dari patriark sekte bumi jahat hancur dan dia memuntahkan darah. Sebelum dia bisa bereaksi, Suzimo menamparnya sampai mati. Roh esensinya sudah dihancurkan oleh kekuatan Suzimo saat masih dalam kesadarannya. Merasakan bahwa situasinya buruk, dua leluhur sekte bumi jahat lainnya berbalik dan melarikan diri, ingin menjauhkan diri dari Suzimo. Mencoba melarikan diri, mencibir dingin, Suzimo menutup dua jari dan menyulap seni pedang, menebas dengan lembut ke arah dua leluhur sekte bumi jahat. Cek, cek, cek. Seribu pedang pembunuh surga Ki meledak dari jari pedang Suzimo dan menyelimuti dua leluhur sekte bumi jahat secara instan, membentuk penjara pedang Ki. Awalnya, dua leluhur sekte bumi jahat masih bisa mengandalkan kekuatan suci yang mereka kembangkan untuk melawan pedang pembunuh surga Ki. Namun, ada seribu pedang pembunuh surga Ki yang sangat tajam dan mengiris dua leluhur sekte bumi jahat terus-menerus. Dalam beberapa nafas, bekas luka darah muncul di dua leluhur sekte bumi jahat. Tiga nafas lagi berlalu. Tubuh dua leluhur sekte bumi jahat diiris menjadi beberapa bagian, berubah menjadi dua kabut darah. Setelah satu nafas, dua bola kabut darah dicincang sampai mati oleh Heaven Slying Sword Ki dan Essence Spirits dari dua leluhur sekte bumi jahat mati di dalam. Dua leluhur sekte bumi jahat dihukum mati oleh seribu pedang pembunuh surga Ki. Kalian benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuhku dengan keahlianmu. Suzimo menatap semua orang dengan tatapan membara. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya hijau dan auranya sangat deras. Dia seperti dewa dan tidak ada yang berani menatap matanya. Bab 1668 Kekuatan Hidup Luar Biasa Pemanggilan Bujan Hebat Patriark Vailang dari Pulau Penglai melambaikan Trisula dan mengarahkannya ke Suzimo, melepaskan kekuatan suci yang lebih besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur bergemuruh dan dalam sekejap mata, awan gelap memenuhi langit di atas Suzimo. Saat berikutnya, hujan turun. Ini bukan air hujan biasa. Setiap tetes hujan diringkas dari kekuatan surgawi yang sangat kuat. Seperti jarum dan pedang, mereka bisa menembus tubuh seorang kultifator. Pemanggilan Angin Hebat diun dari Chaos Essence Sek mengeluarkan cambuk ekor kuda dari tas penyimpanannya dan melambaikannya ke arah Suzimo, menyebabkan angin liar melolong dari dataran-datar. Ini adalah angin astral di atas sembilan langit. Itu bisa melewati lima organ dan bahkan menghancurkan roh esensi seorang kultifator. Penggarap dengan alam kultifasi yang lebih rendah akan dihancurkan oleh pemanggilan Angin Hebat, tidak meninggalkan apapun selain mayat. Mengaung Di sisi lain, mayat pertempuran berambut emas meraung dan menyerang Suzimo dengan ekspresi mengancam. Para leluhur Mahayana lainnya juga menyerang. Seketika, kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya merobek udara dengan kekuatan besar saat pasir dan batu beterbangan. Suzimo memiliki ekspresi tak kenal takut saat kidarahnya melonjak dengan suara tsunami. Cahaya hijau meledak dan menghalangi hujan yang masuk. Berbunyi, berbunyi. Hujan turun terus-menerus seolah-olah tidak ada habisnya. Tak lama kemudian, ia menembus cahaya hijau dan mendarat di tubuh sejati terate hijau. Tolong teruskan membaca di novel ringan D0TC0M. Mata Patriark V. Ilang berbinar. Tanpa perlindungan cahaya hijau, kekuatan sucinya yang lebih besar sudah cukup untuk membunuh Suzimo. Dentang, dentang, dentang. Namun, ketika tetesan air hujan mendarat di tubuh sejati terate hijau, tidak hanya tidak ada darah yang muncul, mereka juga pecah dan suara batu biop yang tajam dapat terdengar. Meskipun pemanggilan angin hebat menyebarkan cahaya hijau di sekitar Suzimo, itu tidak bisa melukai tubuh sejati terate hijau sama sekali. Sosok Suzimo berdiri di angin liar tanpa bergerak sama sekali. Matanya sangat cerah dan dia dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Apa? Mata Patriark V. Ilang melebar dan pupil matanya mengecil. Kekuatan sucinya yang lebih besar tidak dapat melukai tubuh sejati terate hijau Suzimo. Astaga! Dengan kilatan petir emas, sosok Suzimo menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, Suzimo tiba di hadapan Patriark V. Ilang. Patriark V. Ilang juga bereaksi sangat cepat dan memunculkan gelombang raksasa di sampingnya, melindungi tubuhnya sepenuhnya saat dia mencoba menjauhkan diri. Membunuh. Suzimo berteriak dan merilis keterampilan rahasia domain suara. Astaga! Gelombang deras menghilang seketika melawan getaran keterampilan rahasia domain suara Suzimo. Sosok Patriark V. Ilang benar-benar terungkap juga. Matanya merah dan dua aliran darah mengalir dari telinganya, dia mendapat pukulan telak. Membunuh. Patriark V. Ilang berteriak juga dan melambaikan trisula peraknya dengan kedua tangan, menusuk ke arah Suzimo. Tombak raksasa itu dipenuhi dengan divine power yang sangat kuat. Suzimo tidak menghindar atau menghindar. Dia mengulurkan telapak tangannya yang adil dan meraih ujung tombak bercabang tiga. Tidak peduli bagaimana Patriark V. Ilang menyalurkan kidarah dan kekuatan sucinya, tombak itu tidak bergerak di telapak tangan Suzimo. Mati. Suzimo berteriak dan mencengkeram ujung tombak. Dia mengerahkan kekuatan dan mendorong ke depan dengan kejam. Off. Trisula itu meluncur keluar dari telapak tangan Patriark V. Ilang dan ekornya menembus dadanya, menyebabkan darah memuntahkan. Kekuatan luar biasa itu menghancurkan dada Patriark V. Ilang. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Suzimo menjentikan jarinya dengan lembut dan pedang pembunuh surga ki meledak, merobek udara. Kroesensi Patriark V. Ilang baru saja melarikan diri dan terbunuh sebelum bisa membentuk tubuh fisik. Seorang Patriark Mahayana yang sempurna dibunuh oleh tubuh sejati teratai hijau di tempat. Adegan ini mengejutkan para leluhur Mahayana yang hadir. Meskipun Patriark V. Ilang bukan ahli dalam peringkat kekuatan surgawi, dia juga berada di alam Mahayana yang sempurna dan telah memahami lebih dari 10 kekuatan suci yang lebih besar. Namun, dia tidak bisa bertahan dari serangan Suzimo. Dengan sedikit penundaan yang dihabiskan Suzimo untuk membunuh Patriark V. Ilang, banyak kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar hancur. Tubuh sejati teratai hijau tidak punya tempat untuk lari. Bang, bang, bang. Melawan begitu banyak kekuatan suci, tubuh sejati teratai hijau Suzimo tidak bisa berdiri di udara dan langsung tenggelam, menghantam tanah dengan keras. Pasir dan kerikil berterbangan kemana-mana saat lubang berbentuk manusia terbentuk di tanah. Apakah dia mati? Desolate Marsial seharusnya belum mati. Saya tidak melihat roh esensinya melarikan diri. Petik 2. Tidak apa-apa. Bahkan jika dia tidak mati, Desolate Marsial pasti akan terluka parah. Betul sekali. Jika kita tidak bisa membunuh Desolate Marsial dengan gelombang serangan ini, kita akan melepaskan gelombang serangan lagi. Jika dua tidak berhasil, kami akan menggunakan 10. Bahkan jika kita harus menyaretnya keluar, kita bisa menghabiskan Desolate Marsial sampai mati. Banyak leluhur Mahayana berdiskusi saat mereka mendekati lubang. Fuh-fuh-fuh-fuh. Saat itu, Tawa mengejek terdengar dari lubang. Suzimo berdiri perlahan dari lubang. Meskipun jubah hijaunya compang camping dan dia dipenuhi dengan luka, matanya masih sangat cerah. Kamu masih tertawa. Patriark Bayu dari Sekte Biduk Surgawi menggertakkan giginya. Kami akan memastikan kamu bahkan tidak bisa menangis nanti. Mengamati sekelilingnya, Suzimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengejek, kalian masih terlalu lemah. Di bawah tatapan banyak leluhur Mahayana, luka pada Suzimo sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, luka-luka itu sembuh. Suzimo sudah pulih ke keadaan semula. Ini, ekspresi banyak leluhur Mahayana sedikit berubah. Garis keturunan leluhur Mahayana sangat kuat setelah mengalami pembaptisan kekuatan surgawi. Namun, luka yang disebabkan oleh harta Dharma akan memiliki kekuatan suci yang tertinggal di lukanya. Karena itu, akan butuh waktu lama untuk pulih dari itu. Banyak leluhur belum pernah melihat seseorang pulih dengan kecepatan yang sama seperti Suzimo. Semuanya, serang, desolate marsial pasti mengulur waktu. Diyun mengingatkan dengan tergesa-gesa dan langsung menyerang, melepaskan kekuatan suci lainnya yang lebih besar. Pada saat yang sama, dia melambaikan cambuk ekor kudanya dan mencambuk Suzimo. Bang, bang, bang. Banyak leluhur Mahayana juga bereaksi dan menyalurkan roh esensi mereka sekali lagi, melepaskan kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar. Banyak kekuatan suci menyelimuti langit dan tidak bisa dihindari. Sekali lagi, sosok Suzimo ditenggelamkan oleh banyak kekuatan suci. Banyak leluhur dapat dengan jelas melihat bahwa banyak kekuatan suci telah menabrak Suzimo, mereka bahkan melihat cipratan darah. Sesaat kemudian, kekuatan divine power menghilang dan para patriark memfokuskan pandangan mereka. Di gurun, Suzimo merangkat perlahan dan mengangkat bahu. Tubuhnya penuh dengan luka dan setidaknya ada seratus luka. Namun, lukanya dipenuhi dengan cahaya hijau dan sembuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuh sejati teratai hijau telah kembali normal. Set. Banyak leluhur Mahayana tersentak. Kemampuan regenerasinya dan kekuatan hidupnya yang luar biasa telah melampaui pemahaman mereka. Bab 1669 Serangan Kaisaryu Setelah penciptaan teratai hijau tumbuh ke kelas delapan, bahkan banyak kekuatan surgawi yang lebih besar tidak dapat menggoyahkan fondasinya. Bahkan jika terluka, kekuatan hidup yang kuat di lotus hijau penciptaan akan beredar dengan sendirinya dan luka-lukanya akan pulih dalam sekejap mata. Para leluhur Mahayana di sekitarnya diam-diam khawatir. Jika ini terus berlanjut, mereka akan kelelahan sampai mati sebelum sesuatu terjadi pada Suzimo. Bukankah kalian di sini untuk merebut segel kaisar manusia? Mengamati sekelilingnya, Suzimo menepuk tas penyimpanannya dan berkata perlahan, sekarang, aku akan membiarkan kalian merasakan kekuatan segel kaisar manusia. Di telapak tangan Suzimo ada segel raksasa. Itu gelap gulita dan dingin dengan tepi yang jelas, memancarkan kekuatan kaisar dao kuno dan kuat. Ledakan Suzimo melemparkan telapak tangannya dan segel kaisar manusia turun dari langit, menabrak Patriark Bayu dari sekte biduk surgawi dengan kekuatan yang menakutkan. Patriark Ba ekspresimu berubah. Segel kaisar manusia adalah senjata besar dari daratan Tianhuang dan bahkan kaisar dari ras primordial akan dihancurkan menjadi kabut berdarah melawannya. Meskipun Suzimo berada di alam Mahayana tahap menengah dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari segel kaisar manusia, Patriark Bayu tidak berani melawannya secara langsung dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, saat ia cepat, kecepatan turunnya segel kaisar manusia bahkan lebih cepat. Astaga! Bayangan besar menyelimuti. Sebelum segel kaisar manusia mendarat sepenuhnya, tekanan besar telah turun dan kecepatan Patriark Bayu sangat berkurang seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Tolong teruskan membaca di novel ringan D0TC0M. Wajah Patriark Tyron Yu Puchat melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari jangkauan segel kaisar manusia, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan mengayunkan pedang di tangannya, menebas dengan kejam pada segel kaisar manusia. Ledakan! Ledakan! Segel kaisar manusia turun dan tanah bergetar. Patriark Tyron Anda dihancurkan menjadi lumpur daging oleh segel kaisar manusia dan mati. Ketika Di Yun melihat itu, ekspresinya berubah dengan sedikit ketakutan. Namun, dia tidak takut. Itu karena selama waktu berlalu, kaisar klan dia akan tiba di sini. Pada saat itu, bahkan jika Suzimo memiliki segel kaisar manusia, dia akan ditindas tanpa ampun oleh kaisar. Semakin banyak leluhur Mahayana berkumpul di sini. Di antara mereka adalah beberapa leluhur Mahayana dari Lembah Snowdrift, Istana Tuan dan Biara Dapamkara. Rekan Daois Desolate Marsial, jangan khawatir. Aku akan membantumu. Seorang Patriark Istana Tuan membawa tombak raksasa dan berjalan menuju Suzimo. Hitung aku. Seorang Patriark Lembah Snowdrift juga menonjol. Setelah pertemuan 10 ribu perlombaan, tidak semua sekte super di daratan Tianhuang bermusuhan dengan Suzimo. Misalnya, Snowdrift Valley, Overlord Palace, dan enam biara Buddha sangat menghormati Desolate Marsial. Bukan hanya karena Eternal Human Emperor mewariskan gelarnya. Lebih dari itu, Desolate Marsial menonjol di 10 ribu racemid dan memimpin banyak manusia untuk bertarung melawan ras primordial. Itu juga karena Desolate Marsial tanpa pamrih memberi mereka buah roh jahat. Di hati banyak leluhur Mahayana, Desolate Marsial adalah kaisar manusia generasi ini. Terima kasih atas niat baik Anda, Rekan Daois. Tidak perlu bagi kalian untuk menyerang. Hanya berdiri dan menonton. Tiba-tiba, Suzimo menyatakan, Banyak leluhur Mahayana dari Overlord Palace, Snowdrip Valley, dan vaksi lainnya berhenti dan ragu-ragu, tidak mengerti mengapa Suzimo tidak membiarkan mereka ikut campur. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar. Suzimo telah mengendalikan segel kaisar manusia untuk menghancurkan Patriark Mahayana lainnya sampai mati. Bang, bang, bang. Diun dan leluhur Mahayana lainnya menyerang satu demi satu dan melepaskan gelombang serangan lain terhadap Suzimo. Namun, mereka tidak dapat melukai fondasi tubuh sejati teratai hijau. Sebaliknya, di bawah kendali Suzimo, segel kaisar manusia menerobos kerumunan. Jika mereka dipukul langsung oleh segel kaisar manusia, mereka akan berubah menjadi kabut darah. Jika roh esensi mereka lebih lambat dalam melarikan diri, mereka akan mati di tempat. Bahkan jika mereka hanya tergores oleh segel kaisar manusia, tendon dan tulang mereka pasti akan patah. Meskipun Diyun adalah seorang ahli peringkat 33 di peringkat kekuatan surgawi, dia tidak bisa melawan segel kaisar manusia secara langsung dan hanya bisa mengandalkan cambuk ekor kuda di tangannya untuk mencoba yang terbaik untuk menetralisir kekuatan segel kaisar manusia. Suzimo membawa segel kaisar manusia dan menyerang Diyun dengan langkah besar. Banyak leluhur Mahayana waspada terhadap kekuatan segel kaisar manusia dan menghindarinya, tidak berani maju. Mereka berdua berada dalam kebuntuan di medan perang yang kacau. 33 di peringkat kekuatan surgawi. Suzimo mencibir, aku akan mengeluarkanmu dari peringkat kekuatan surgawi hari ini. Gunung angkat. Diyun tidak berani ceroboh dan menyalurkan roh esensinya dengan tergesa-gesa, menyulap kekuatan surgawi yang lebih besar. Melambaikan cambuk ekor kudanya, dia memindahkan gunung raksasa dari jauh dan menyerang Suzimo. Pecah. Suzimo mengangkat segel kaisar manusia dan menghancurkannya ke arah gunung. Ledakan, ledakan. Pasir dan kerikil berterbangan kemana-mana. Dibandingkan dengan gunung raksasa, segel kaisar manusia sangat kecil. Namun, itu menghancurkan puncak gunung menjadi batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh satu demi satu. Suzimo melewati awan debu pasir dan kerikil dan menyerbu ke arah Diyun. Pengejaran bulan. Ekspresi Diyun sedikit berubah. Tidak ingin melawan Suzimo secara langsung, dia berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan yang menakutkan. Mountain Leaf dan Moon Chess adalah dua kekuatan suci yang lebih besar. Yang pertama berfokus pada kekuatan sementara yang terakhir adalah kekuatan surgawi dari kecepatan gerakan. Akar. Suzimo menyalurkan raw esensinya dan bergumam. Dengan setiap langkah yang diambil Diyun, akar yang tebal akan tumbuh dari kehampaan di bawah kakinya dan melingkari pergelangan kakinya. Tentu saja, ini hanya divine power yang lebih rendah dan tidak bisa membatasi sosok Diyun. Diyun menyalurkan kidarahnya dan bisa mendapatkan kembali kebebasannya dengan sedikit perjuangan. Namun, akar itu masih memiliki dampak besar pada Diyun. Di bawah gangguan konstan, kecepatan Diyun secara bertahap melambat. Adapun Suzimo, dia mendekat dengan cepat dengan kaki surgawinya dan berkata dengan dingin dengan aura pembunuh, saya pikir di klan sudah bosan hidup di medan perang kuno. Karena itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia mengatakan itu, Suzimo melemparkan segel kaisar manusia di tangannya dan menghancurkannya ke arah Diyun. Teknik perlindungan hebat Diyun meraum dan kekuatan surgawi memancar dari tubuhnya, membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus di sekelilingnya. Ledakan segel kaisar manusia hancur Dengan sekejap, segel kaisar manusia menghancurkan teknik perlindungan hebat dan gempa susulan bertabrakan dengan Diyun, menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Roh esensi Diyun telah lolos. Mati. Tatapan Suzimo semakin intens saat dia menutup dua jari dan menyulap seni pedang, bersiap untuk membunuh Diyun di tempat. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat menakutkan turun dan seluruh medan perang tiba-tiba terdiam. Semua leluhur Mahayana mendonga dengan ekspresi terkejut. Kekuatan Kaisar Dao Seorang kaisar telah tiba secara pribadi. Yu Kaisar, selamatkan aku. Diyun berseru buru-buru ketika dia merasakan aura itu. Itu adalah Kaisar Klandi, Diyu. Desolate Marsial, serahkan hidupmu. Tiba-tiba, telapak tangan raksasa turun dari kehampaan, menutupi langit saat meraih Suzimo. Seorang kaisar telah mengambil tindakan secara pribadi untuk menekan Mahayana tingkat menengah, tidak ada keraguan tentang hasilnya sama sekali. Para leluhur Istana Tuan, lembah Snowdrift dan sekte lainnya tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah Suzimo menghentikan mereka dari campur tangan sebelumnya karena dia telah meramalkan ini? Bab 1670, Pemusnahan dan Kelahiran Kembali. Ekspresi Suzimo tenang dan dia tidak terkejut sama sekali. Pendongeng telah lama mengingatkannya bahwa kaisar akan menyerangnya di medan perang kuno. Pada saat itu, roh esensi Diyun melarikan diri kekejauhan. Jika Suzimo ingin menghindari serangan kaisar Yu, dia tidak akan bisa membunuh Diyun. tatapan Suzimo dingin saat dia mengabaikan telapak tangan raksasa yang turun dari langit. Menutup dua jari, dia melepaskan lusinan Heaven Slying Swat Ki secara instan dan mengepung esensi spirit Diyun. Bela diri sunyi, kamu. Ekspresi esensi spirit Diyun berubah. Awalnya, dia mengira dia sudah berhasil melarikan diri. Diyun tidak menyangka Suzimo akan mengabaikan nyawanya sendiri dan serangan kaisar hanya untuk membunuhnya di sini. Dalam keadaan normal, satu pedang pembunuh surga Ki sudah cukup untuk membunuh roh esensi patriark. Untuk membunuhnya sepenuhnya dan mencegahnya melarikan diri, Suzimo melepaskan lusinan Heaven Slying Swat Ki dan menyegel jalan pelariannya sepenuhnya. Cek, cek, cek. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya dijalin bersama untuk membentuk jaring pedang yang tidak bisa ditembus seukuran telapak tangan yang menyelimuti roh esensi Diyun. Desolate Martial, kamu juga tidak akan bisa bertahan jika kamu membunuhku. Diyun meraung. Saat berikutnya, roh esensinya dicincang oleh pedang pembunuh surga Ki yang tak terhitung jumlahnya di tempat dan mati. Pada saat yang sama, telapak tangan kaisar turun dan menamparkan tubuh sejati trate hijau Suzimo dengan keras. Itu adalah kekuatan seorang kaisar. Itu menyatu dengan kekuatan-kekuatan suci tertinggi. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Meskipun lotus hijau penciptaan kuat, itu hanya menjalani pembaptisan kekuatan surgawi yang lebih rendah dan jauh dari puncak kelas delapan. Kaisar Yu menamparkan dan menghancurkan trate hijau penciptaan kelas delapan hampir seketika, menyebabkannya meledak di tempat dengan darah berceceran di mana-mana. Banyak leluhur Mahayana memiliki ekspresi yang bertentangan ketika mereka melihat itu. Beberapa dari mereka menyombongkan diri, beberapa dari mereka menjauh dari hal-hal sementara yang lain memungkapkan rasa kasihan dan kesedihan. Desolate Marsial adalah penerus yang dipilih oleh kaisar manusia abadi. Memikirkan bahwa dia akan dibunuh oleh seorang kaisar begitu saja setelah baru saja maju ke alam Mahayana tingkat menengah. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar dari kabut darah yang hancur dari tubuh sejati trate hijau dan melesat kekejauhan. Banyak pembudidaya menyaksikan dengan mata melebar. Garis cahaya itu adalah gulungan. Di dalam gulungan itu ada tas penyimpanan, segel hitam pekat, dan roh esensi. Gulungan itu adalah dekrit Dharma kaisar manusia. Beberapa leluhur Mahayana yang pernah menghadiri pertemuan 10 ribu perlombaan langsung mengenali gulungan itu dan berseru. Bela diri desolate belum mati. Orang lain berkata dengan suara yang dalam, meskipun tubuh sejati trate hijaunya dihancurkan, roh esensinya bersembunyi di perintah Dharma kaisar manusia dan melarikan diri. Mengembun. Saat itu, suara Suzimo terdengar dari perintah Dharma kaisar manusia. Dalam sekejap mata, tubuh sejati trate hijau terbentuk. Kekuatan hidup lotus hijau penciptaan terlalu kuat. Itu bisa terlahir kembali dengan setetes darah setelah dihancurkan oleh kekuatan kaisar. Saya mendengar bahwa sebelum desolate marsial memasuki alam Mahayana, tubuh sejati trate hijau ini sudah dapat menggunakan kelahiran kembali darah. Sekarang dia sudah berada di alam Mahayana tahap menengah, kemampuan regenerasinya secara alami bahkan lebih menakutkan. Tubuh Suzimo pulih normal dan wajahnya sedikit pucat. Dia berlari ke kejauhan secepat kilat dan sayap mengepak di belakangnya, memancarkan busur listrik. Pada saat yang sama, dia melepaskan cahaya emas tanpa batas dan kaki surgawi dan kekuatan suci lainnya yang lebih rendah dengan kecepatan yang sangat cepat. Banyak leluhur Mahayana melepaskan kekuatan penuh mereka dengan tergesa-gesa dan mengikuti, ingin melihat hasil akhir. Huff Sosok kaisaryu muncul di cakrawala dan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dengan ekspresi dingin, dia berkata dengan dingin, kamu mencoba melarikan diri di bawah pengawasanku. Sebagai seorang kaisar, sudah memalukan baginya untuk tidak bisa membunuh Suzimo dengan satu serangan. Akan terlalu memalukan jika Desolate Marsial melarikan diri. Bang! Dengan melemparkan jubahnya, cambuk ekor kuda merobek udara dan 3.000 benang perak mencambuk Suzimo seperti 3.000 cambuk yang menakutkan. 3.000 benang perak tampaknya melintasi kehampaan. Tidak peduli seberapa cepat Suzimo melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri dari cambuk 3.000 benang perak. Uff! Cambuk ekor kuda itu adalah senjata kaisar takdir kaisar Yu. Ketika kekuatan yang begitu kuat mencambuk Suzimo, tubuh sejati terate hijau berubah menjadi kabut darah seketika dan lebih dari setengah kekuatan hidupnya dicincang oleh 3.000 benang perak. Suzimo tidak menggunakan segel kaisar manusia untuk bertahan. Dia tahu betul bahwa meskipun segel kaisar manusia bisa menahan cambuk-cambuk ekor kuda kaisar, itu tidak bisa menahan kekuatan kaisar dan dia masih akan terluka parah. Selanjutnya, jika dia memanggil segel kaisar manusia, itu akan jatuh tepat ke tangan kaisar Yu. Kaisar Yu pasti akan segera merebut segel kaisar manusia sementara dia tidak punya cara untuk memperjuangkannya. Tubuh sejati terate hijau dihancurkan oleh cambuk ekor kuda kaisar Yu dan lebih dari setengah kekuatan hidupnya dihancurkan. Namun, sebagian dari garis keturunannya terbungkus dalam dekrit Dharma kaisar manusia oleh Suzimo saat dia melarikan diri dari medan perang. Roh esensi Suzimo, tas penyimpanan, dan segel kaisar manusia semuanya tersembunyi di dalam perintah Dharma kaisar manusia. Mengembun. Suzimo memanggil dengan lembut. Dalam sekejap mata, tubuh sejati terate hijau terbentuk sekali lagi. Ekspresi kaisar Yu menjadi gelap total. Meskipun dia menghancurkan tubuh sejati terate hijau desolate marsial dua kali berturut-turut, dia tidak bisa membunuh desolate marsial di tempat itu membuatnya marah. Gua esensi kekacauan. Dia menyalurkan roh esensinya dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, kekosongan di depan Suzimo runtuh dan lubang hitam raksasa muncul, berputar terus-menerus dengan daya hisap yang kuat. Ekspresi Suzimo berubah dan dia berhenti. Namun, gua raksasa itu dipenuhi dengan divine power yang sangat mendominasi. Bahkan jika dia ingin berhenti, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan ditarik ke arah gua. Itulah kekuatan suci tertinggi, Chaos Essence Grotto. Aku dengar begitu kamu jatuh ke dalam Chaos Essence Grotto, keadaannya gelap dan kamu tidak bisa merasakan ruang dan waktu. Bahkan harta dharma akan dicincang menjadi debu dan berubah menjadi ketiadaan, apalagi para pembudidaya. Betul sekali, begitu kamu jatuh ke dalam Chaos Essence Grotto, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Dalam sekejap mata, Suzimo dilahap oleh Chaos Essence Grotto. Para leluhur Mahayana di sekitarnya menggelengkan kepala mereka dengan lembut. Menurut mereka, Desolate Martial sudah mati. Suzimo merasakan kekuatan yang sangat mengerikan merobek, meremas dan mengubah tubuh sejati terate hijau miliknya di dalam gua inti kekacauan, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan itu sama sekali. Uff! Dalam sekejap mata, tubuh sejati terate hijau dicincang oleh Chaos Essence Grotto. Dekrit Dharma Kaisar manusia muncul kembali dan melindungi roh esensi Suzimo dan sebagian dari garis keturunannya dengan tergesa-gesa. Jika esens spirit Suzimo adalah satu-satunya yang dilindungi dan garis keturunan dari tubuh sejati terate hijaunya dicincang oleh Chaos Essence Grotto, dia tidak akan bisa menggunakan Blood Rebirth. Mengembun. Suzimo menyalurkan Blood Rebirth. Tubuh sejati terate hijau mengembun sekali lagi. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Chaos Essence Grotto. Saat tubuh sejati terate hijaunya terbentuk, itu dicincang oleh Chaos Essence Grotto dan berubah menjadi kabut darah. Tubuh sejati terate hijau dihancurkan sekali lagi. Perintah Dharma Kaisar manusia dibuka untuk melindungi roh esensi dan garis keturunan Suzimo. Fufu. Ketika Kaisaryu melihat itu, dia mencibir, aku akan menghancurkanmu setiap kali kamu terlahir kembali. Mari kita lihat berapa kali lagi tubuh sejati terate hijau Anda dapat dilahirkan kembali. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan hidup dari tubuh sejati terate hijau, ada batasnya. Tubuh sejati terate hijau dihancurkan terus-menerus dan ki darahnya sangat terkuras. Kelahiran kembali darah berkelanjutan sangat merugikan roh esensi Suzimo. Setiap kali dia merekonstruksi tubuhnya, wajah Suzimo akan menjadi lebih pucat. Namun, masih tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Saat tubuh sejati terate hijau dihancurkan dan dilahirkan kembali, mata Suzimo bersinar dengan kilatan terang, seolah-olah dia sedang memahami sesuatu. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.